Intro Pasca memeriksa korban penipuan oleh Selebgram Ajudan Pribadi yang membuat korban merugi hingga 1,6 miliar rupiah. Kini penyidik Krimumpolda, Sulawesi Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada Akbar Selebgram Ajudan Pribadi pada Jumat 28 Juli. Pemanggilan ini merupakan yang pertama usai dilaporkan terkait penipuan, pembelian jet ski dan sejumlah mobil mewah. Kaitannya dengan kasus Akbar ya, Muhammad Akbar atau Ajudan Pribadi yang lebih banyak dikenal. Kemarin untuk korban sendiri sudah dilakukan pemeriksaan, Saudara Didit Haryadi, itu pada hari Selasa tanggal 25 kemarin. Dan dari korban membenarkan versi korban ya, bahwa adanya merasa ditipu dengan pembelian, dan jet ski, sejumlah mobil dan beberapa biaya-biaya operasional terkait dengan pembelian itu. Jadi total dimenarkan 1,6 miliar itu. Sebagai catatan Selebgram, Ajudan Pribadi kembali dilaporkan oleh korbannya dengan kasus yang sama usai ia ditangkap di Polda Metro Jaya dan lepas. Kini ia kembali dilaporkan oleh korbannya yang merupakan pengusaha kendari. Ilham Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.